Saudara, kita awali kompas Jember dengan informasi pertama. Toko bangunan dan dua pikap di Kota Probolinggo, Jawa Timur, hangus terbakar. Pemadaman sulit dilakukan karena angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar. Kebakaran ini terjadi di Jalan Raya Keihaji Hasan Genggong, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo, pada Rabu malam. Kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik di dalam toko bangunan. Api kemudian membesar, membakar toko bangunan dan dua mobil pikap yang sedang parkir di depan toko. Angin kencang dan banyaknya barang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dibadamkan satu jam kemudian. Dan dua unit pemadamkan Kota Probolinggo, berangkat ke lokasi. Ini yang terbakar apa Pak? Tris juganya sama dia Pak? Ini sekitar berkakar, dua unit mobil dan toko bangunan. Untuk angin sementara ini agak kecewa, kita mengambil arah dari selatan. Ayo, ini terbakar dari arah selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami pemilik toko bangunan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini juga menyebabkan kemacetan di jalan protokol Kota Probolinggo. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!